Setelah berhasil merangkap tiga terduga pelaku video Asusila yang viral di media sosial, kini Satuan Reserse dan Kriminal atau Satreskrim Polres Garut, Coba Barat, mengejar pelaku yang diduga berperan sebagai penyebar video tersebut. Viralnya video Asusila yang menghebohkan warga Garut dan dunia maya, jajaran kepolisian Resor Garut terus mendalami kasus ini dan telah menetapkan dua tersangka. Tak hanya itu, Polres Garut pun tengah mengejar pelaku yang diduga berperan sebagai penyebar video Asusila tersebut. Untuk membatasi peredaran video Asusila tersebut, polisi telah berkoordinasi dengan Kominfo untuk memblokir situs video yang tersebar di Twitter. Dari hasil interogasi, polisi juga mendapatkan motif pembuatan video dari para tersangka. Untuk yang dua yang sudah jadi tersangka, sudah jelas intinya yang satu, perempuan mengaku emang motifnya untuk mencari uang, yang laki-laki untuk hasrat kepuasan kaitan dengan seksualnya. Termasuk satu orang saksi yang kami sedang periksa, yang seolah mungkin malam ini bisa kami putuskan untuk menaikkan status di tersangka, sama untuk mencari kepuasan. Kini polisi telah mengamankan tiga terduga, dua di antara telah ditetapkan menjadi tersangka, termasuk pemeran perempuan yang ada dalam video tersebut. Rencananya, Polres Garut dalam waktu dekat akan kembali menetapkan tersangka lain. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, Ainyus, melaporkan.